Hai semua gimana kabar dan keadaannya sehat-sehat kan harus selalu semangat ya dan gak boleh menyerah pastinya sekarang udah masuk di bulan Mei dimana pandemi kofi 19 ini masih melanda hingga saat ini sekarang beli kasap lagi di Kartika Plaza sekarang diajak kalian buat lihat situasi di jalan ini setelah update beberapa bulan lalu memang sangat banyak perubahannya jadi suasananya itu semakin sepi selain sepi dari wisatawan luar negeri juga sepi dari wisatawan lokal bahkan sekarang toko-toko restoran dan hotel di kawasan Kartika Plaza ini juga udah hampir tutup semua jadi dalam situasi seperti sekarang ini kita benar-benar harus mengalami suatu perubahan yang positif pastinya diantaranya kita harus selalu bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta kita juga harus lebih bersabar dalam menghadapi hal ini kita juga tidak boleh menyalahkan siapapun atas semuanya ini terus kita juga harus banyak berbagi juga karena kita tahu sendiri banyak banget sekarang teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan selain karena dirumahkan nggak dibayar juga banyak yang udah kena PHK jadi kita yang mungkin mempunyai rezeki lebih bisa kita bantu orang-orang yang sangat membutuhkan support dari kita agar mereka juga tetap bisa bertahan hidup dan juga dengan situasi seperti ini kita bisa berserah diri kepada sang pencipta dan pastinya tetap harus selalu berusaha karena masih banyak peluang untuk kita bisa mendapatkan penghasilan walau kondisi seperti sekarang ini jadi harus lebih kreatif ya dan memaksimalkan kemampuan kita yang udah diberikan oleh sang pencipta karena masing-masing dari pribadi itu sudah diberikan kemampuan yang unik untuk kita bisa pakai nah ini sekarang udah sampai di depan Discovery Mall Discovery Mall juga masih tutup belum buka dan ruas jalan ini juga bener-bener yang sepi banget dan itu juga di di Discovery ada pembongkaran nah ini restorannya juga udah banyak yang tutup Waterboom juga belum buka ini di kiri hampir semua restoran udah pada tutup nah ini di kanan juga udah pada tutup semua jadi yang awal mainnya yang bener-bener sepi banget kalau yang beberapa minggu lalu itu masih ada aja bule jalan-jalan di sini wisatawan luar negeri masih banyak jalan-jalan di ruas jalan ini tapi sekarang ini yang bener-bener udah bisa dari tadi beli belum ada lihat bule sih jalan-jalan di sini jadi ya bisa dibilang sepi banget apalagi di kawasan restoran yang disini ini punyanya Ramayana ini bener-bener udah tutup semua dan nggak ada yang buka yang di kanan ini dan di kiri ini juga udah tutup semua dan pasar ini juga masih tutup belum buka dan akses ke pantai juga masih belum bisa nah itu bisa dilihat dari arah Raya Kuta yang jalan satu arah itu bener-bener nggak ada kendaraan ini juga di kawasan Plaza Kuta ini juga sepi banget dan sekarang malah bisa dibilang ini udah hampir bertutup semua ya toko-toko disini yang tutup beberapa pekan lalu itu belum ada yang buka jadi malah bertambah mereka yang tutup sepi banget ya matahari juga masih belum buka ya sepi sekali seperti ini sekarang kita ke arah pantai kuta Nah kita udah sampai di jalan pantai kuta seperti inilah bahwa suasananya masih sangat sepi bahkan nggak ada tamu sama sekali dan akses masuk ke pantai juga masih tutup hingga saat ini jadi nggak bisa masuk sama sekali dan jangan coba-coba masuk ya walau masih ada celah dan situasi di jalan ini juga seperti yang bisa teman-teman lihat sangat sepi namun dibanding pekan lalu itu belum ada orang-orang yang main sepeda ataupun berolahraga Nah sekarang udah ada lumayan rame orang-orang yang datang ke jalan pantai kuta ini untuk mereka berolahraga mereka main sepeda dan mungkin mereka juga ya tidak sekedar menikmati pantai walau dari luar dan Beachwalk juga sudah buka kembali sebelumnya sempat tutup dan di dalam juga lumayan pengunjung dari wisatawan lokal sampai luar negeri juga masih ada di dalam untuk mereka belanja dan jalan-jalan namun untuk pantanya itu benar-benar sudah ditutup rapat jadi tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam selain itu juga sudah ada pecalang yang keliling jadi kalau ada yang sampai nekat masuk bisa kena usir jadi jangan coba-coba masuk ya walaupun masih ada celah buat kalian bisa masuk dan untuk hotel-hotel disini juga udah rata-rata tutup jadi seperti hard rock dia sudah memperpanjang penutupannya dari April dari April mereka udah tutup sekarang mereka masih tutup dan kuta heritage juga udah tutup terus seroton juga masih tutup terus pulman juga tutup destoon juga dan untuk restoran-restoran juga disini sudah hampir tutup semua ya di jalan pantai kuta ini nggak bisa jumpai restoran lagi yang buka disini dan masih buka itu diantaranya ya beachwalk terus retail seperti minimart dan sikei permasi juga masih ada yang buka disini dan untuk tempat-tempat parkir motor juga di jalan pantai kuta ini udah ditutup semua jadi nggak ada tempat parkir motor kecuali di seberang destoon itu masih bisa kita parkir motor dan mobil di sana jadi kalau di luar itu bisa kena teriak pecalang kalau kalian nekat buat parkir nah ini sekarang situasi jalan di depan beachwalk ini Starbucks masih tutup dan sekarang ini semua tenan di luar udah pada tutup ini situasi di beachwalk itu tamannya nggak ada orang ini yang di venue untuk live opostiknya yang di atas lantai tiga ini juga situasi pantai di pantai kuta itu bisa dilihat di dalam benar-benar nggak ada orang sama sekali ini masih belum ada sunset karena ini masih jam 5 jadi masih agak terik mataharinya nah ini mereka-mereka yang main sepeda sore sore gini emang asik sih ya buat olahraga ya mudah-mudahan mereka masih tetap jaga jarak ya dan masih tetap aman nah ini banyak lumayan ramai sih ya orang main sepeda dan ini juga ada petugas juga yang berjaga-jaga nah ini juga mereka Ona juga mereka main skateboard juga Terima kasih Jadi sekarang udah masuk di bulan Mei Itu udah banyak orang yang mulai keluar ya Dari mereka berolahraga Seperti mereka yang main sepeda ini Terus jogging, main skateboard Dan bahkan juga banyak juga yang Nen duduk-duduk nongkrong kayak gitu Nikmatin suasana sore Nah mungkin mereka udah masuk di tahap Mungkin mereka udah ngerasa agak jenuh mungkin ya Nah mungkin buat teman-teman Bisa kasih komentarnya kalian Mungkin menurut kalian Seberapa lama sih kalian bisa bertahan Untuk tetap di rumah Kalian bisa tarik di kolom komentar Terima kasih Sekian dulu update video Bli kali ini Untuk kawasan jalan pantai kuta Tetap patuhi peraturan pemerintah Untuk PC Call Distancing Dengan stay at home Agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Sehat dan berbahagia selalu Untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini